Mabel, mabel, mabel. Pak Ricis tadi gimana? Senejasinya? Sisi. Sisi. Cis gimana? Sempat nangis nih Cis. Tadi juga sempat nangis nih Cis. Sidang Perdana Perceraian Youtuber Ria Yunita atau Ria Ricis dan aktor teku Rian resmi bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, 19 Februari 2024. Ria Ricis dan teku Rian kompak hadir dalam sidang beragendakan mediasi itu. Gugatan cerai Ria Ricis diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ada 30 Januari 2024 lalu. Ria Ricis dan teku Rian menjalani sidang mediasi selama 2 jam. Setelah selesai sidang, Ricis keluar dengan mata sembar. Ricis tampak menunduk dan enggan mengeluarkan sepatah kata pun saat diberondong pertanyaan dari awak media. Dia keluar terpisah dari teku Rian. Tku Rian juga terlihat keluar dari ruang sidang dengan mata yang sembar. Saat ditanya awak media soal menangis bersama Ricis, teku Rian tak mengelak. Gak mungkin ketawa-ketawa dong di dalam, kata teku Rian. Mohon doain aja didoain semoga ada kelancaran, menjalani proses perceraian, ia nama juga mediasi, pasti ada menangis, ucap teku Rian. Sementara itu teku Rian juga mengatakan, ia sudah berupaya maksimal untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis. Mohon doanya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya, kata teku Rian. Bahkan jauh sebelum adanya gugatan, Ricis dan Rian sempat mediasi bersama keluarga. Namun, Ricis masih pada pendiriannya untuk bercerai dengan Rian. Oleh karena itu, mediasi antara Rian dan Ricis akan kembali dilanjutkan pekan depan. Terima kasih telah menonton!